Ini rekomendasi, top rekomendasi, dan ini menurut gue tempat makan masakan betawi yang paling enak sejauh ini yang pernah gue makan Tapi, ini gak enak Beceng ya, beceng ya Coba ini enak banget Kayaknya ini banget pak Udah lama kita gak makan laksa loh pak Terus nemuin laksa yang enak, aduh Thanks God Ini gue mau uyup, ini mohon maaf ya, walaupun kita mau di restoran ya Namanya orang kampung ya Tapi kayaknya ini menggoda banget buat diseruput kuahnya Oh Uuuuh Padahal kita gak mesen, terus dihanterin Gue jadi gak enak sebenernya kalo kayak gini Tapi gue tetep bakal bayar sih ini Karena emang kita memilih untuk makan disini, karena emang kita pengen makan disini Bukan untuk dikasih gratisan gue mau Kalo kalian gak percaya, ini ada billnya Gue bayar ya cuy Oke cuy, kali ini gue lagi ada di salah satu tempat makan yang vibesnya itu betawi banget, tapi kayak resto Nah tempat makan ini tuh udah dibuka dari tahun 2021 Jadi udah sekitar 2 tahun yang lalu Tempat makannya unik banget, ini vibesnya betawi banget, tapi mewah Biasanya kan kalo resto itu identik dengan makanan Sunda ya Tapi kalo ini, itu makanan khas betawi Ini tuh lokasinya ada di Jalan Saco Tepatnya di deket pintu masuk utara Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan Mau tau kan keseruannya kayak apa, makanannya kayak gimana Langsung aja ya, temenin gue makan Ambil makanan kalian, kita makan sama-sama Let's go Oke cuy, ini gue udah di dalam dan ini yang gue pesan Menu-menu ini Dan sebelumnya gue mau kasih tau kalian Kalo disini tuh tempatnya asik banget Gue baru nemu masakan betawi Tapi tuh tempatnya ala-ala restoran ya Ini mau bener-bener, biasanya kan kalian Enggak gak sih, kalo restoran-restoran besar itu biasanya restoran Sunda kan Masakan-masakan Sunda Nah ini tuh restoran betawi cuy Harganya, ini juga harganya tuh mas Murah lah Untuk ukuran tempat kayak gini tuh harganya murah sih Tempatnya unik banget Kalo dari luar tuh kalian bisa liat Ini tuh kayak rumah-rumah adat betawi gitu ya Tapi daunnya modern gitu Asik banget deh pokoknya Dan juga ya, disini tuh Tempat makan dengan rating 4,6 Dari 521 ulasan Wah, berarti makanannya enak dong ya Kayaknya gue yang pesen ini Ini Pertama, gue pesen nasi uduknya Dan nasi uduk ini Udah dapet sambal kacang Mantep sih Ini baru betawi Ini sambal kacangnya betawi banget sih Warnanya juga Udah dapet kerupuk Sama timun juga Kalo makan nasi uduk Eh, untuk harga nanti gue drop di deskripsi aja ya Soalnya gue kayaknya gak hafal deh Menunya udah banyak banget disini Jadi gak usah hawat gitu Selain nasi uduk Untuk temen makan nasi uduk Pasti dong Jengkol Balado Halo jengkol Kita ketemu lagi Terus gue juga pesen yang pastinya Ini khas betawi juga Pecak Pecak ikan nila Tapi liat ya Kenampakannya itu Bagian bumbunya banyak banget tuh Wah, ini seger banget sih Kayaknya sih Ini wangi banget loh cuy Terus gue juga pesen laksa Laksa betawi ini Ini satu porsi sih Kayaknya banyak banget deh isiannya Terus kuahnya nih kalo Pas digoyangin aja Kayaknya tentel banget Tik gitu Kuah santeng ya Di sini juga jual Beer pelotok pastinya ya Ini dia Tapi bukan beer pelotok yang Botolan gitu Yang udah jadi ini nih Pake gelas kayak gini Unik banget ya Ini kayaknya fresh deh berarti ya Ini gue langsung cobain deh ya Ini kalo kalian bisa liat Itu tuh di bawah tuh Udah ada rempah-rempahnya gitu Ini gue langsung mau cobain Si beer pelotoknya ya Ini rempah-rempahnya Aduh ini pasti enak deh Wah Ini rempahnya berasa banget Enak banget Terus Ada sensasi hangat Tapi kan ini pake es ya Jadi tuh Dingin tapi yang hangat gitu Negerin banget diminumnya Asli deh Kalian udah pernah nonton video kita yang di Bang Haji Mandra gak Disitu kan kita juga pesen beer pelotok ya Tapi menurut gue Ini lebih enak sih Aduh ini segerin banget Kayaknya gue kurang segini Oke guys Ini gue dikasih Tumis toge gitu Pake tauco Padahal kita gak mesen Terus dihanterin Gue jadi gak enak sebenernya kalo kayak gini Tapi gue tetep bakal bayar sih ini Karena emang Kita memilih untuk makan disini Karena emang kita pengen makan disini Bukan untuk Dikasih gratisan Gue mau Disini tuh pelayanannya enak banget sih Orangnya rama-rama banget Baik-baik banget Dan pelayanannya cepet banget Ini makanan dateng Cepet banget Sumpah Padahal tadi lagi rame kita dateng ya Mau cobain si laksanya ya Terus Gue senangnya disini Eminitisnya Liat Ini Sendok dan garpunya tuh Sudah dibungkus-bungkus gini Jadi steril Bersih Standar Restoran mahal sih Kalo kayak gini Oh iya Ini tuh tempatnya deket banget Sama Ragunan Taman Marga Satwa Ragunan Jadi cocok banget Kalo misalnya kalian abis dari situ Mau makan-makan Sama keluarga Kesini aja Jalan kaki juga deket Dari pintu utara Udah dapet Semping Terus Ada toge Telur Ini ada daun kemangi Fresh Aduh ini washi Enak banget deh Terus ada ayam Itu suiran ayam Ya Dan ada bihunnya juga Ada ketupatnya gak sih? Ada ketupat ya? Ini santan yang gurih kayaknya Gue mau cobain kuahnya dulu ya Wah Wow Ini gurih banget Ini santan Kentel Tapi gak enak Gak berat gitu Kok bisa ya? Dia kental Tapi light gitu Dimakannya Gak bikin enak Wah Terus gurih banget Gurih banget Berasa kayak ada juga Rasa Apa ya? Ebi Ebi Udang Ebinya Ada oncomnya juga tuh Nah Hmm 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 Sudah udah lama Kita gak makan laksa loh pak Terus nemuin laksa yang enak Aduh Thanks God Jadi dimakan bareng oncom Enak banget tuh Terus ketupatnya Gue senengnya ketupatnya tuh Gak lemik Teksturnya masih kenyal gitu Wah ini enak banget sih Buat makan siang ya Tapi kayaknya ini lebih enak lagi Kalau misalnya pedas kayaknya dia Ini aja udah enak sih Tapi karena Gue suka pedas Kayaknya gue bakal tambahin sambal Bihunnya Bukan bihun yang murah Bihunnya lembut gitu loh Bukan bihun yang kasar Jadi disini ada acar Dikasih acar timun Sama wortel gitu Terus sambalnya Ada dua macem Ada sambal yang Sambal bawang deh kayaknya Sambal bawang gini Sama sambal goreng Sambal gorengnya ini Menggoda banget Ini lebih enak pake sambal goreng ya Ini lebih oily-oily gitu Wow Yang banyak Biar makannya makin mantep Itu ya Banyak kita mah Kalau makan sambal Ini enak banget Pake mping Sambal ya Gue mesti cobain sih Enak banget Lihat deh Luaranya jadi cakep banget Dipakein sambal gini Di kolanya jadi makin mantep Sambalnya pedas loh Gue mau cobain pecaknya dulu ya Kasian tuh Ikannya udah Ini ikan nilaknya Ukurannya lumayan gede Tadi kita pesen yang medium Ini kan Ini lihat ada jahe Rempah-rempahnya banyak Ini kayaknya disiram dulu kali Biar makin seger Ini gue mau uyup Ini mohon maaf ya Walaupun kita mau di restoran ya Namanya orang kampung ya Tapi kayaknya ini menggoda banget Buat diseruput kuahnya Beneran ini seger banget Kok pecaknya seger banget Aduh ini enak banget Dia seger ya Terus rempah-rempahnya berasa Jahenya berasa Si bumbu-bumbu cabainya itu Pedasnya enak gitu Jagingnya lembut banget lagi ikannya Coba kayak cabai-cabai Cabai-cabai-cabai Cabai-cabai-an Jahenya lumayan strong pak Tapi jadi enak gitu Anget Seger Ini beda Beda Dari Dari yang kemarin kita makan ya Cawi-betawi itu Pecah kan Kita pesen pecah semua ya Tapi beda-beda Rasanya Punya cita rasa sendiri gitu Kayak yang ini juga beda Ini rempahnya lebih berasa banget sih Kalau menurut gue ya Ini pake nasi enak nih Tapi gue pilihnya pake nasi putih Kayaknya ini lebih cocok Pertama Kita siram dulu nasinya Pake kuah Untung kita mesennya ikan nila ya Jadi tulangnya gak banyak Kayak ikan mas Aduh ini enak banget cuy Mari makan Wah Wah Ini enak banget Kuah pecahnya Ketemu nasi Bener-bener cocok banget Enggak makan Pake mendung-mendung Gini enak banget Gua Nih Mumpung kita makan nasi Nasi biasa Jadi gue mau sekalian Cobain si Ini nih Tumis toge Toge goreng cuy Jadi dia toge Ini ada ketupatnya Ya gak bisa pake nasi dong Terus ini ada Mie kuning Sama atasnya ini Toncom tau pak ini Eh tauco deng Tauco Ini ada kedelai-kedelainya juga Marki cop Ini ada tahunya juga Ini toge goreng spesial tadi katanya Ini ada ketupat Ada tahu Soge Sama tauco Beda sama Soge goreng bogor Ini rasanya lebih light Lebih ringan di mulut Lebih enak Tapi gue lebih suka sih ini Karena si Apa tauco nya tuh Enggak yang overpower gitu loh Enakan gak semua orang suka tauco ya Soalnya kan agak asem Kalau tauco Asuk sih ke mulut Semua orang Lidah semua orang Wah ini rekomendasi sih Boleh nih kalian Kalau kesini pesen ini Ini enak banget Seger lagi sih toge nya tuh masih yang kerenis-kerenis gitu Bukan yang on back Hmm Kayak jengkol Ini piringnya gede Satu korsi juga banyak Ini sih bisa kayak buat 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 tiga orang ya Bisa sharing kok Jadi ya Hitungannya harganya murah dong Kalau misalnya kalian bareng-bareng Posen ini satu Bisa dua tiga orang Penyang makan fin Nasi uduknya udah manggil-manggil Gue mau cobain nasi uduknya Ditemani dengan jengkol balado Kesukaan Bapak Rizky Api Rentaan Ini sih kayaknya Wangi sih Ini wangi banget Langsung nge-piar gitu Tapi Ini gak enak Bacin ya Bacin ya Coba ini enak banget Ini Ini gurih Bukan gurih micin Ini kelapa Santan Nuh Kalau gue makan nasinya doang aja Gak enak Ini gue penasaran Nama si bumbu kacangnya Kita bajur aja apa ya Duh Duh Kacangnya banyak Lihat tuh Oh ini makannya pake kerupuk Kayak gini Tradisionali Sambal kacangnya Enak banget Gurih banget Gurih kacang Tapi ada rasa gurihnya Seasoningnya pas Gak cuma rasa kacang doang gitu loh Dan gak pedes sih menurut gue ini Ini enak banget Hmm Akan pake jengkol nih Ini kalian lihat ya Jengkol balado ini Dia punya bumbu Gemain banget ya Bumbu baladonya Gemain kental Tuh Warnanya cakep banget Cobain dulu Gak pake nasi Gak bau pak Gengkola lembut banget Bumbu baladonya enak banget Ini kental Terus Pedasnya Gak terlalu strong Ada manisnya Balado kan emang pedas manis gitu ya Nah ini baladonya kayak gitu Enak banget Gue udah makan satu Satu dua Tiga empat Lima Jambat lima Satu bolsi Nasi ini enak Ya Ngubalado Kambel kacang Hmm Hmm Jember-jember Gak Mantep banget Gak salah dah gue Jauh-jauh dari Bekasi ke pasar minggu Hmm Ini pasar minggu loh Gue dari Bekasi dari hari Senin Cuy ini makanan ini ya Semuanya ini ya Wajib banget sih kalian pesen Kalo lagi kesini Ini betawi banget sih Rasanya enak banget lagi Dan tadi yang kayak gue bilang Ini Bisa sharing Wah ini rasanya otentik semua sih Otentik betawi banget Enak banget Nasi uduk ya Kalian kalo misalnya mau kesini Pesen nasi uduk dah Tapi kalo mau makan pecak Pesen nasi biasanya juga Biar lebih enak Hmm Oke cuy ini gue udah selesai makan Gila parah Kenyang banget Tapi ini tuh kenyangnya Kenyang yang puas gitu loh Emang makanannya enak-enak banget Ini Gue pesen sebanyak ini Abisnya cuma Rp170.000 Kalo kalian gak percaya Ini ada billnya Gue bayar ya cuy Nih Rp170.000 udah sama pajak Gila keren sih Masih mau bilang mahal Apalagi ya Kalian dapet vibes tempat Yang oke punya Gila gue salut sih Sama yang punya ya Sama si owner restoran ini Bisa ngasih tempat yang enak Makanan yang enak Harganya affordable lagi Ini cocok banget sih Kalo kalian abis jalan-jalan Diragunan Apalagi capek Mau ngajak keluarga Makan disini Boleh banget Ini rekomendasi Top rekomendasi Dan ini Menurut gue Tempat makan Masakan betawi Yang paling enak Sejauh ini Yang pernah gue makan Saling mantul 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 Oke Segitu dulu ya Video singkat kita Terima kasih udah nonton Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen kalian See you on next video Bye